Menarik dibalik kesuksesan kuliner nasi goreng kambing ke Bonsiri. Seperti apa ya perjalanan sang pemilik dalam merintis usahanya? Kudapan manis kurma punya segudang manfaat lho. Seperti apa sih manfaatnya? Dalam hijrahnya menggunakan hijab, banyak lika-liku yang dihadapi oleh Natasha Rizky. Bagaimana kisah perjalanannya memutuskan untuk berhijab? Masih bingung untuk mix and match baju untuk acara hari ini? Sahabat Saliha bisa memanfaatkan baju yang ada di lemari lho. Kayak apa sih tipsnya? Saksikan Saliha hari ini. Siapa sih yang gak kenal kuliner nasi goreng? Kuliner khas Indonesia ini sudah hampir dikenal banyak orang sejak era 50-an. Bicara soal nasi goreng, belum lengkap nih rasanya. Kalau kamu belum mencicipi nasi goreng kambing ke Bonsiri, yang bisa dibilang legendanya kuliner malam di Jakarta. Sang inisiator di balik kuliner ini adalah Almarhum Hajineen. Usaha ini turun-temurun sampai sekarang dan sudah generasi ketiga yang mengelola. Penasaran nih, bagaimana ya awalnya sang pemilik merintis usahanya sampai bisa terkenal hingga sekarang? Kalau diri pertama sih tahun 58, tapi gak pakai lampu gitu, pakai lampu petromak, pakai gerobak gitu. Atep itu pakai bambu. Ya perjuangannya sangat berat lah mungkin lah gitu kan. Dulu kan banyak-banyak pereman gitu lah kan. Banyak yang minta upetilah ibaratnya gitu loh. Zaman dulunya ya berat lah. Berkat kesabaran, kerja keras, dan konsisten dalam menjalankan bisnis nasi goreng ini, nasi goreng ke Bonsiri pun semakin dikenal dan selalu dipadati pengunjung sampai saat ini. Walaupun banyak tempat makan yang mengusung konsep sama, tapi para penerus dari warung nasi goreng ini tidak takut terhadap persaingan, karena punya cita rasa dan ciri khas yang berbeda. Ciri khasnya ada pada kentalnya bumbu dan variasi cita rasa dari resep turun-temurun. Ditambah dengan gurihnya potongan daging kambing yang empuk dan tidak bau perengus. Dan sahabat salihat tahu enggak, kalau nasi gorengnya juga dimasak dengan cara yang cukup unik, yaitu dimasak secara massal di sebuah wajan besar. Ya kalau misalkan kita wajannya besar begini, supaya pengunjungnya nggak nunggu lama gitu loh. Jadi bisa dilayani dengan cepat gitu. Bumbu sih, kita udah bumbu turun-temurun ya. Karyawannya nggak bisa buat selain kita gitu, keluarga. Kalau daging ini kurang lebih 30 kilo. Satu wajan ini 30 kilo. Diperluin nasinya sih sekitar 2 bakul. Ya kalau misalkan mau usaha sih kalau dari almarhum ya gitu kan, harus kerja keras gitu, mau capek gitu. Kalau udah mau capek ya dapet duit, katanya dia gitu lah. Itu dia sahabat salihat. Tidak ada usaha yang sukses tanpa kerja keras. Jadi yang ingin memulai usaha, siapkan niat dan jangan patah menyerah. Kalau udah makan nasi goreng, enaknya makan yang manis-manis. Betul nggak sahabat saliha? Buah kecil, manis, legit, bisa dijadikan pilihan untuk pencuci mulut. Yap, kurma. Buah ini sekarang cukup mudah ditemui ya di pasar atau supermarket. Bukan cuma manis, kurma juga banyak manfaatnya loh untuk tubuh kita. Bahkan ada beberapa orang memanfaatkan kurma sebagai makanan ketika diet. Kurma memiliki manfaat kandungan seperti vitamin, zat besi, dan juga kalsium. Kandungan itu sangat penting dalam menjaga kesehatan tubuh saat berpuasa sahabat saliha. Manfaat yang didapat ketika kita mengkonsumsi kurma adalah, Pertama, dapat mengurangi kadar lemak darah dan stres di dalam tubuh. Kedua, kurma berfungsi membersihkan sistem pencernaan manusia. Ketiga, kurma mampu mengatasi flu dan membuat tubuh hangat saat hujan. Manfaat lainnya bagi ibu hamil adalah, Apabila dalam sehari seorang ibu hamil mengkonsumsi buah kurma sebanyak tujuh buah dan dilakukan secara rutin selama dua bulan sebelum persalinan, akan membantu proses persalinan lebih nyaman dan lancar. Hal ini dikarenakan seorang ibu yang hendak bersalin sangat membutuhkan energi yang besar. Dan kurma mengandung gula yang tinggi serta vitamin dan mineral yang baik bagi tubuh, sehingga vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh ibu hamil tercukupi. Tetapi perlu diingat, ya sahabat saliha, jangan berlebihan dalam mengkonsumsinya, karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Sekarang ini, kurma bukan cuma bisa dinikmati dengan cara makan buahnya langsung aja, tapi kita bisa menikmatinya dengan olahan dari kurma. Yang paling banyak ditemui adalah coklat kurma. Nah, buat sahabat saliha yang ingin merasakan sensasi lain dari buah kurma, bisa datang ke salah satu tempat yang menjual kurma dengan berbagai macam olahan. Iyalah Batil Indonesia. Gerai kurma yang menjual berbagai macam kurma di Senen City Jakarta ini, menyajikan buah-buahan kurma premium yang didatangkan langsung dari perkebunan di Arab Saudi. Selain menyajikan kurma, batil pun menyajikan berbagai macam olahan kurma, seperti selai kurma, biskuit sari kurma, coklat kurma, kurma isi kacang dan buah kering, olive oil, dan sari kurma yang memiliki khasiat menyembuhkan berbagai penyakit dan menjaga stamina tubuh. Sekarang sahabat saliha sudah tahu kan banyaknya manfaat yang diberikan oleh buah kurma bagi tubuh kita. Ternyata kurma bisa dijadikan pilihan camilan yang sehat dan bergizi. Dan jangan lupa dicatat ya referensi gerai kurma dengan berbagai macam olahan menariknya. Semoga bermanfaat sahabat saliha. Lo gak pake hijab aja, kayaknya gue sayang banget deh sama lo. Kasihnya lo kayak ngomong gitu gitu. Rezeki lo juga gak gue ambil kok di saat lo gak pake hijab. Tapi kalau lo menurutin perintah gue, kayaknya gue akan lebih sayang lagi gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya.